Saya berada di Semarang untuk menggali kisah sejarah kota ini untuk mendapatkan inspirasinya. Kota Semarang itu didirikan atau dimulai ceritanya abad 15 waktu kerajaan Demak mengutus Sunan Made Pandan untuk mengabarkan agama Islam di wilayah Peraguta. Nah beliau menjumpai banyak sekali asem arang maka menyebut wilayah itu Semarang. Sebagai pendiri kota maka dia mendapat sebutan Sunan Ageng Pandanaran I. Putranya Sunan Pandan Arang II atau Sunan Bayat atau disebut juga Sunan Pandanaran II membawa Semarang ini pada kemajuan yang luar biasa sehingga 2 Mei 1547 kota Semarang ditetapkan sebagai kabupaten pada saat itu oleh Sultan Hadi Wijaya. Nah selanjutnya maka 2 Mei ini diangkat atau dijadikan sebagai hari jadi kota Semarang. Dari kota Semarang ini ada pelukis yang menjadi pelukis internasional yaitu anak Mas Ajeng Sarip Husin yang bernama Raden Saleh. Indonesia harus bangga dengan beliau kenapa? Karena karya lukisannya menembus museum internasional bergensi seperti Ritz Museum di Amsterdam dan Museum Louvre di Paris. Raden Saleh asal Semarang ini juga mendapat penghormatan sebagai pelukis kerajaan Belanda, pelukis kerajaan di Surakarta dan hadiah atau piagam penghargaan dari pemerintah Indonesia. Salah satu lukisannya laku di Bali Lelang, Kristi, Singapura 5,5 miliar. Itu membuat Raden Saleh kaya raya. Dia pulang ke Batavia dan tinggal di wilayah Cikini. Halamannya luas sekali, sebagian halamannya karena cintanya kepada bangsanya, maka dia serahkan kepada kebun binatang. Dan saat ini itu menjadi Taman Ismail Marsuki. Rumahnya dia bangun dengan gaya yang unik. Dan tahukah Anda rumahnya itu sekarang menjadi rumah sakit Cikini? Ada segelumit kisah yang saya mau angkat sebagai sumber inspirasi. Raden Saleh belajar melukis potret dari Cornelis Krusman. Dia belajar lukisan tema-tema pemandangan dari Andris Skilhut. Serta belajar lukisan tema romantisme dari pelukis legendaris asal Perancis, yaitu Ferdinand Victor Eugène Delacruz. Waktu Raden Saleh belajar melukis di Belanda, ia sering dihina karena dia berasal dari Indonesia. Pelukis-pelukis muda Belanda membuat gambar tentang bunga yang bagus sekali ditunjukkan kepada Raden Saleh bahwa kupu-kupu dan kumbang pun datang hinggap. Artinya mereka terkecoh karena begitu bagusnya lukisan bunga itu. Setelah beberapa lama Raden Saleh menghilang dan teman-temannya khawatir, jangan-jangan dia bunuh diri karena dia diledek habis-habisan. Maka mereka mendatangi tempat kontrakan Raden Saleh. Ketika diketok pun gak ada bunyi apa-apa, maka mereka mengambil keputusan untuk mendobrak pintunya. Lalu mereka menjerit semua histeris karena sambil berkata, Wow, mayatnya Raden Saleh berlumuran darah tergelitak di lantai. Lalu Raden Saleh diam-diam muncul dari belakang dan berkata, Lukisan kalian mengecoh kumbang dan kupu-kupu. Lukisan saya mengecoh manusia. Sejak saat itu Raden Saleh tidak diremehkan lagi karena dia menunjukkan karyanya yang memang luar biasa. Raden Saleh menggunakan cemohan, fitnahan, ejekan sebagai daya dorong atau semangat untuk berkarya yang terbaik. Jadi kalau Anda mau sukses, semua yang namanya fitnahan cemohan, jangan membuat Anda larut dalam kepedian, lalu murung, sakit hati, karena selalu saja ada yang bisa dijadikan oleh orang lain untuk meledek kita. Entah bentuk fisik, suku, ekonomi, latar belakang keluarga, asal kota, tapi orang-orang yang maju, orang-orang yang berhasil dan sukses, tidak menggunakan itu sebagai tembok atau batasan untuk alasan gagal atau alasan bersembunyi. Tapi menembus batas tadi dengan semangat yang luar biasa, membuktikan dengan karya yang terbaik. Saya percaya setiap Anda punya potensi, punya bakat, talenta, minat yang kita bisa kembangkan dengan semangat berkarya yang terbaik untuk mematahkan setiap cemohan, setiap fitnahan dan ledekan. Maka saya percaya, seperti Raden Saleh sukses dan berhasil, saya juga, Anda juga punya hak untuk sukses. Kobarkan terus semangat, raih mimpi yang lebih tinggi. Salam dasyat, luar biasa!